Jadi ada orang tukang maksiyat, ada orang yang tidak beribadah, yang solehnya juga tidak, tetapi dia bisa masuk sorga tanpa hisap, jalur langsung gitu ya, VVIP. Hanya gara-gara mencintai habaib. Ada ajaran yang seperti itu, nah ajaran itu jelas mengubah ide-ide paling dasar dari Islam. Berubah secara radikal gitu. Atau misalkan sebaliknya ada yang mengatakan bahwa kamu mau puasa, kamu mau sholat, itu percuma kalau tidak mencintai habaib. Nah itu kan sudah mengubah ajaran agama Islam. Kemudian dalam ajaran agama Islam juga dikatakan bahwa Nabi Muhammad SAW itu melakukan perjalanan Isra Mi'raj itu dalam posisi yang sangat luar biasa. Dan tidak ada Nabi manapun yang mampu menjangkau Isra Mi'rajnya Nabi gitu. Dan Nabi melakukannya sekali. Nah ini dari kelompok Ba'alawi ada yang mengklaim bahwa ada orang di antara mereka yang bisa Isra Mi'raj sehari 70 kali. Ya ini berarti menghilangkan eksklusifitas Nabi dalam hal mujizat ini. Artinya apa? Ya mengubah ajaran agama Islam. Nah ini kan mengubah. Nah kalau mengubah itu liberal. Nah kenapa Habib Al-Atos tidak mengatakan bahwa Habib-Habib itu liberal? Padahal itu mengubah ajaran agama. Sedangkan saya yang justru mengikuti arus utama dalam konteks bahwa Allah tidak mungkin bisa diilmiahkan karena tidak mungkin bisa dibayangkan, tidak mungkin bisa diindra, tidak mungkin bisa dijangkau dengan akal pikiran, tidak bisa dijadikan objek penelitian menggunakan akal nalar, itu saya disebut liberal. Kan itu arus utamanya. Itu yang liberalnya disitu kenapa malah diabaikan. Oke beraya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Adi Sayyidina Muhammad amma ba'du. Sahabat yang masih tetap mencintai negara kesatuan Republik Indonesia. Alhamdulillah kita punya putra bangsa. Pak Guru Gembul yang selalu terus memberikan pencerahan dan mencerdaskan umat. dan membackup dari Gran Baklawi yang selalu memviralkan masalah hurafat, pembodohan-pembodohan publik dengan cerita-cerita yang sangat membagongkan. Juga membokar masalah keburan palsu dan beliau menjadi wasilah memviralkan, membuminkan masalah polemik nasab ini. Terima kasih Pak Guru, ya Pak Guru Gembul. Terima kasih umat telah dibantu untuk dicerdaskan. Lanjutkan Pak Guru, ya. Lawan siapapun yang memang tidak sesuai dengan tatanan. Dan ini ada video klarifikasi beliau, termasuk sanggahan, bisa saja juga serangan kepada Bapak Hanif Al-Atos. Yang menuduh bahwa Pak Guru Gembul ini seorang liberal. Dan Pak Guru Gembul menjawab, lebih baik ini tonton langsung sahabat. Tonton, jangan lupa like dan subscribe, subrek, sebarkan, tonton. Nah tetapi, setelah saya diundang di sana dan ditraktir dan diongkosin, terima kasih banyak oleh Pak Nitya dan oleh beberapa orang yang sangat ramah dan baik hati di sana. Di antaranya adalah Pak Fikri Syahab dan lain sebagainya dan para senior-senior di sana. Tiba-tiba, dua hari berikutnya itu ada video dari Pak Habib Al-Atos. Pak Habib Hanif Al-Atos yang memframing saya, gitu, dengan... Jadi, kan saya itu komitmen, kalau misalkan saya diskusi itu saya nggak akan framing, nggak akan bahas individu, nggak akan bahas figur tertentu, tapi fokus pada perbuatannya, gitu kan. Tapi itu mungkin memang kurang populer di kalangan masyarakat kita, gitu. Jadi, Habib-Habib yang kemarin yang mengomentari saya, Pak Habib Bahar, gitu, itu fokus pada pribadi, gitu ya. Kemudian Pak Habib Hanif Al-Atos juga fokus pada pribadi, tapi pribadi saya, gitu. Ngebahas saya liberal dan sebagainya, gitu. Nah, ini kan kecewa, gitu, tapi nggak apa-apalah. Itu hak mereka, sama seperti saya sering buat video tentang mereka, mereka juga boleh bikin video tentang saya. Cuman, di situ bukan soal gagasan, bukan soal ide, tapi soal pribadi. Ada framing di situ, makanya saya minta, yaudah, Pak Habib, Pak Habib Hanif Al-Atos, saya minta diskusi sama baraya ini. Mau nggak? Kan janjinya, ini janjinya ya. Kalau saya diundang tanggal 8 dan saya hadir, maka saya boleh mengundang balik, gitu kan. Dan saya sudah menyiapkan dua kali, gitu. Untuk, nggak apa-apa, saya datang ke sana lagi juga nggak apa-apa. Nah, tapi ternyata Pak Habib Hanif Al-Atosnya sibuk, tidak mau. Bahkan saya juga sudah kirim di kolom komentar beliau itu, ayo kita diskusi, tapi tidak mau ternyata, ya. Ya, karena apa? Karena katanya sibuk dalam waktu dekat ini, apalagi mau keluar negeri, gitu. Nah, ini yang mengecewakan saya, karena ya, seperti tadi saya katakan, saya diundang itu sudah ada tanggalnya, tanggal 8, gitu. Ya, sudah saya datang, tapi dengan catatan nanti saya akan datang berkunjung, atau misalkan saya mengundang diskusi, gitu. Dan saya tidak mematok tanggalnya berapa, bebas aja, sebisanya aja pada waktu itu. Kalau bisa, ya ini. Tapi langsung dijawab bahwa sekarang tidak ada waktu, gitu. Jadi ya, ya saya kecil. Jadi gini baraya, pengusaha itu asetnya adalah kepercayaan publik. Politikus itu asetnya adalah kepercayaan publik. Agamawan itu asetnya apa? Juga kepercayaan publik. Makanya, junjunan kita disebutnya Al-Amin, karena memiliki kepercayaan publik. Ya. Tapi baiklah kita langsung ke konten aja, ya. Jadi, saya itu keberatan ketika ada framing dan ad hominem pada saya, serangan ad hominem terhadap saya, yang saya disebut liberal, kemudian materialis, disebut ateis, darwinis, dan blablabla yang seperti itulah. Ya, yang semacam itu. Ketika saya mengatakan bahwa Allah SWT dengan berbagai atributnya itu tidak bisa diilmiahkan. Sejauh yang saya ketahui, justru sebaliknya, kaum muslimin arus utama, mau yang namanya sunni, mau yang namanya syiah, mau yang namanya mutazilah, mau yang namanya sufi, mau yang namanya wahabi, atau kelompok sunnah, atau apa segala rupa itu, bersepakat bahwa Allah memang tidak bisa untuk diilmiahkan. Karena apa? Gini baraya, kalau misalkan mau ya, kita belajar sedikit sama-sama lah. Kalau baraya tidak bisa menerima definisi ilmiah yang saya ajukan, padahal sebenarnya gampang sih, bisa nanya keilmuan manapun, bebas lah gratis. Kalau misalkan banyak diantara baraya para habib itu yang mengatakan, jangan suka belajar sama kelompok itu, sama kelompok itu. Nah, kalau saya sebaliknya, baraya silahkan aja konfirmasi dan klarifikasi berbagai perkataan saya itu di dunia luar. Silahkan gitu ya. Nah, definisi ilmiah, kalau baraya tidak suka dengan apa yang saya ajukan, maka setidaknya saya ingin sampaikan bahwa ilmiah itu melibatkan, satu, pembuktian indrawi, kemudian penelitian dan observasi, kemudian pengujian yang bisa diterapkan berulang-ulang, kemudian pernyataan dan klaim dari otoritas akademik, kemudian hipotesis yang didasarkan pada pertanyaan, dan penggunaan rasio yang benar. Nah, itu silahkan dibulak-balik, dikocok-kocok, pokoknya karakteristik dari metodologi penelitian ilmiah itu, atau klaim ilmiah itu adalah seperti itu. Nah, sedangkan, Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah entitas yang kita pahami sebagai yang maha ideal dan maha mutlak, dengan segala hal yang tidak terjangkau alias transcendent. Nah, karena itu, maka tidak mungkin sesuatu yang ideal dan transcendent itu, bisa kita capai dengan metodologi ilmiah yang tadi itu. Misalkan, misalkan ini ya, ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, bahwa, tidak ada yang serupa dengannya. Di dalam Al-Quran kan disebutkan seperti itu. Tidak ada yang serupa dengannya. Maka, bahkan untuk mendefinisikan Allah subhanahu wa ta'ala pun, sudah langsung dinegasikan oleh ayat ini. Kan, kalau misalkan kita main dalam hukum logika, logika dulu ya, baru nanti ayat. Kalau misalkan kita menggunakan hukum logika, maka kita bisa mendefinisikan sesuatu, kalau kita tahu kategorinya apa, golongannya apa, dan kita tahu identitasnya apa. Kan begitu, baru kita bisa membangun definisi. Nah, ini, kita tidak bisa mengelompokkan Allah subhanahu wa ta'ala pada satu kelompok tertentu, karena tidak ada yang serupa dengannya. Dan karena tidak bisa dikelompokkan, maka tidak bisa didefinisikan. Jadi, kalau tidak bisa didefinisikan, maka tidak akan menghasilkan sebuah hipotesis, atau tidak bisa menghasilkan sebuah pertanyaan, yang bisa dikelola secara ilmiah. Kan begitu. Jadi, jangankan untuk menempuh metodologi-metodologi ilmiah, seperti observasi dan sebagainya, bahkan untuk mendefinisikannya saja, kita kepentok. Tidak bisa. Nah, dan itu adalah, lagi-lagi ya harus saya tekankan, itu adalah pendapat arus utama kaum muslimin, di mana Allah tidak serupa dengan apapun, tidak bisa dijangkau, tidak bisa dibayangkan. Bahkan banyak ulama yang mengatakan, kalau kamu membayangkan sesuatu tentang Allah, bagaimanapun caranya, maka itu bukan Allah. Itu bukan yang sesungguhnya, gitu kan. Bahkan misalkan ulama-ulama salaf sampai menyebutkan, kalau misalkan sesuatu yang berhubungan dengan Allah, jangan bertanya bagaimana, gitu ya. Misalkan Imam Malik ditanya Allah, duduk di atas aras itu gimana? Ya, jangan ditanya bagaimananya, sudah selesai sampai di situ. Nah, kalau bertanya saja sudah mentok, bagaimana kita bisa menghasilkan metodologi ilmiah? Kan gitu ya. Jadi, saya bingung itu, argumentasi Pak Hanif Alatos itu, dari mana mengatakan saya liberal, kemudian materialis, kemudian ateis, dan sebagainya, ya itulah ya, liberal, ketika saya mengatakan bahwa Allah tidak bisa diilmiahkan, justru saya bertanya, itu siapa yang berani mengilmiahkan Allah SWT? Coba tunjukkan kepada saya metode ilmiah, bagaimana untuk menjelaskan, apakah dengan kabar-kabar, ya iya, ya, aduh, ya sudah lah. Tapi, tapi kalau misalkan mau kelanjutannya, ya coba saya tanyakan kepada Pak Hanif Alatos, bisakah kita mengindir Tuhan? Bisakah kita mengobservasi Tuhan? Itu kurang ajar banget kan, mengobservasi Tuhan, menjadikan Tuhan sebagai objek observasi itu, aduh, bisakah kita menguji Tuhan? Adakah klaim otoritas akademik? Coba saya tantang ya, adakah klaim dari otoritas akademik, yang bisa menunjukkan bahwa, identitas Tuhan Allah SWT itu bagaimana? Itu kan nggak bisa, itu sepenuhnya adalah masalah-masalah imani, masalah iman, masalah kepercayaan, bisa dikatakan masalah dogmatis atau doktrin, dan karena itu, karena saya menghormati sisi imanensi dalam hal itu, maka ya, ya sudah, saya tidak akan urusan pada tradisi ilmiah untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah SWT, saya punya cara yang lain, misalkan cara yang biasa disebutkan sama Nabi, itu kok alih cara-cara kepercayaan, bukan cara-cara ilmiah. Ya, kalau kalah debat, jangan nge-framing bareng ya, tapi lanjutlah, pada konten, apakah saya liberal? Saya berkali-kali mendeklarasikan, bahwa saya tuh, bahkan seorang fundamentalis, fundamentalis yang ekstrim, melebihi wahhabi sekalipun, atau kelompok sunnah sekalipun, jadi kelompok sunnah tuh, masih kadang-kadang, menerima bid'ah kecil-kecilan gitu ya, kalau saya misalkan sama sekali tidak menerima itu, yang di luar Quran dan sunnah, ya sudah saya katakan, itu adalah sebagai produk budaya gitu, makanya saya katakan kemarin itu, ilmu nasab itu adalah produk budaya, ilmu nasab yang dipegang sama, klaim Mbak Alawi itu, itu adalah produk budaya, itu diperintahkan sama Allah SWT, untuk belajar nasab, tetapi tentang metodologinya, itu jelas buatan manusia, dan karena itu, maka, karena itu juga tidak ada dalam Quran dan sunnah, tentang metodologinya, maka saya anggap itu produk budaya, kan begitu, jadi, saya tuh lebih fundamentalis daripada wahhabi, dalam konteks ini, dalam konteks memahami soal Quran dan hadis, sebagai otoritas tunggal, untuk memahami Tuhan, tetapi, definisi liberal itu apa? Definisi liberal, yang saya pahami, itu adalah, keterbukaan dalam menginterpretasikan Islam, tanpa tendensi, dan tanpa keterikatan, pada otoritas-otoritas tradisional, nah itulah yang disebut sebagai liberal, kalau misalkan pandangannya beda, definisinya beda, ya enggak apa-apa, tapi itu juga bisa dipahami, misalkan ketika muncul tokoh liberal di Indonesia, yang pertama kalinya, itu adalah Pak Ulil Absor Abdallah, sekaligus juga menjadi ikon, yang saya mohon maaf ya, ini memang pandangan pribadi, yang saya mohon maaf, saya sedikit sekali menaruh penghormatan, terhadap sistematika berfikirnya, ya tapi, liberal itu, keemangnya kenapa? Apakah itu menjadi sesuatu yang buruk? Ya, sesuatu yang buruk, pada akhirnya menjadi sebuah perspektif, perspektif yang bisa dilihat, dari berbagai kacamata, cuman kalau misalkan dilihat dari perspektif negatifnya, atau misalkan dalam sebuah stigma, maka saya ingin menegaskan, bahwa justru Pak Habib Hanif Alatos, itulah yang sangat-sangat liberal, kalau misalkan liberal itu adalah sebuah stigma, jadi misalkan, liberal itu adalah, keberanian seseorang, untuk mengubah agama, gitu kan, jadi agama, aturannya dirubah, nah itu berarti liberal banget, karena bahkan otoritas Tuhan pun dirubah gitu ya, sama dia gitu, anggaplah kalau misalkan, kita berfikir dalam kacamata stigma, ya, kan banyak diantara kalangan Ba'alawi itu, yang mengubah ajaran agama Islam, misalkan dalam ajaran agama Islam itu, dikatakan bahwa, masuk surga dan nerakanya seorang hamba, itu ditentukan pada iman dan amal solehnya, gitu kan, nah tapi, ada kelompok-kelompok dari Habaib itu, yang mengatakan sebaliknya, jadi ada orang tukang maksiat, ada orang yang tidak beribadah, yang solehnya juga tidak, tetapi dia bisa masuk surga, tanpa hisap, jalur, langsung gitu ya, VVIP, hanya gara-gara mencintai Habaib, ada ajaran yang seperti itu, nah ajaran itu jelas mengubah ide-ide paling dasar dari Islam, berubah secara radikal, atau misalkan, sebaliknya, ada yang mengatakan bahwa, kamu mau puasa, kamu mau sholat, itu percuma, kalau tidak mencintai Habaib, nah itu kan sudah mengubah ajaran agama Islam, kemudian dalam ajaran agama Islam, juga dikatakan, bahwa Nabi Muhammad SAW itu, melakukan perjalanan Isra Mi'raj, itu dalam posisi yang sangat luar biasa, dan tidak ada Nabi manapun, yang mampu menjangkau Isra Mi'rajnya Nabi, dan Nabi melakukannya sekali, nah ini dari kelompok Ba'alawi, ada yang mengklaim bahwa, ada orang di antara mereka, yang bisa Isra Mi'raj sehari 70 kali, ya ini berarti, menghilangkan eksklusifitas, Nabi dalam hal mujizat ini, artinya apa? ya mengubah ajaran agama Islam, nah ini kan mengubah, nah kalau mengubah itu liberal, kenapa Habib Al-Altos tidak mengatakan, bahwa Habib-Habib itu liberal, padahal itu mengubah ajaran agama, sedangkan saya, yang justru mengikuti arus utama, dalam konteks bahwa, Allah tidak mungkin bisa diilmiahkan, karena tidak mungkin bisa dibayangkan, tidak mungkin bisa diindah, tidak mungkin bisa dijangkau dengan akal pikiran, tidak bisa dijadikan objek penelitian, menggunakan akal nalar, itu saya disebut liberal, kan itu arus utamanya, itu yang liberalnya disitu, kenapa mulai diabaikan, oke beraya itu saja ya, jadi videonya khawatir terlalu panjang, tapi gak apa-apa lah, beraya mau ini, mau guling-guling dulu, mau apa juga silahkan, karena ada potensi, setelah Ghibah, Pak Habib Hanif Al-Lapas ini, saya tidak akan datang ke Rabi T'alawiah lagi, dan tidak akan, mungkin ya, tidak akan menerima undangan mereka lagi, untuk berdiskusi, setelah kejadian ini, guliran saya mengundang, bahwa gak diperima, padahal udah janjian sebelumnya, gitu ya, maka, ya dalam hal ini, saya ingin mendeklarasikan, dalam tanda kutip ya, kemenangan dan keberhasilan saya, dalam debat kemarin, karena apa, karena kemarin itu, waktu debat, Rabi T'alawiah itu, yang saya bawa itu adalah, bahwa, jangankan nasabnya, metodologi untuk nasabnya, yang digunakan oleh Rabi T'alawiah, itu adalah metodologi, yang tidak memenuhi standar ilmiah, dan tidak bisa dikatakan, sesuai dengan kaidah-kaidah akademik, gitu kan, yang saya katakan itu, nah, kemudian, perkataan itu, itu dikonfirmasi, oleh kalangan Mbak Alawi di Rabi T'alawiah, diantaranya adalah, ketika saya mengatakan, bahwa ini kan subjektif, ketergantungan pada tradisi lisan, dan tidak memiliki, metodologi empiris yang ketat, misalkan dalam tanda kutip, tidak seketat hadis, nah ini, tiga pernyataan ini, kan semuanya sudah dibenarkan, oleh mereka di forum itu, begitu kan, jadi, ya, dalam kacamata saya, itu sudah berarti pengakuan, bahwa ini tidak sesuai dengan, standar akademik, begitu, ya, sisanya, kalau misalkan memperdebat, ya terus, tapi, saya akan menghentikan, untuk beberapa waktu, konten tentang Habaib ini, karena saya pengen memelihara, agar, konten di channel ini, tetap random, tetap acak-acakan, tidak jelas, dan lain sebagainya, terima kasih, karena sudah menyimak, saya Guru Gembul, pamit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, semoga ini bermanfaat, ternyata, Pak Guru Gembul, memberikan statement, justru yang liberal itu, sebenarnya, Bapak Hanif Al-Atos, dan dari, klannya, Ba'lawi, ya, yang merubah, merubah ajaran agama, yang, sepakat, ya, sesuai nas-nas, hukum, bahwa masuk surga itu, adalah sesuai dengan, keimanan, dan ketakwaan, amal soleh, bukan dengan, cinta Habib, semoga bermanfaat, sahabat, jika ini dianggap, bermanfaat, tolong sebarkan, ya, bagikan, dan viralkan, semoga umat, tercerahkan, ya Allahul muwafiq, ila akwi motorik, assalamualaikum, warahmatullahi wabarakatuh, selamat menikmati,